Saya mau nanya Pak Ustadz, masalah doa Al-Fatihah dan surat Yasin, apa betul sampai pada orang yang meninggal? Katanya baru 15 hari bapaknya meninggal. Untuk almarhum Qiyai Haji Hasim Ash'ari, Qiyai Haji Ahmad Dahlan, tokoh-tokoh santri nasional. Untuk seluruh tokoh-tokoh santri nasional, pemimpin-pemimpin Indonesia yang sudah mendahului kita. Bung Karno Hatta Sang Proklamator, Panglima Besar General Sudirman, seluruh almarhum, Al-Fatihah. Kira-kira Pertihah yang kita baca tadi sampai apa enggak? Sampailah! Mana buktinya Ustadz? Enggak balik lagi kan? Berarti sampai. Wah ini Ustadz ngawur ini. Tolong Pak Gubernur jangan nunjang ini ke Tanjung Selor. Sesat ini Ustadz ini. Dalil pertama, bahwa bacaan Quran sampai untuk orang meninggal. Kalau lewat di makam, jangan lupa baca doa. Assalamualaikum ya aladiyar minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum la'ikun ir'amullahu al-mustaghlimina wal-mustaghirin. Nas'ulullah lana walakumul afiyah. Kalau doa saja sampai, apalagi bacaan Quran. Dalil kedua. Nabi mengambil pelepah korma, dia tusuk ke makam. Kenapa kau tusuk pelepah korma ke makam ya Rasulullah? Kata Rasul, pelepah korma ini bertasbih. Kalau tasbihnya sampai, kata Imam Nawawi. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Quran. Dalil ketiga. Abdullah, anak Umar bin Khattab. Waktu ninggal, pesan. Nanti bacakan di atas makamku. Lima awal ayat Al-Baqarah. Lima ayat awal Al-Baqarah. Tiga ayat akhir Al-Baqarah. Sampai wa'ula'iqahmul mufli'un. Lima ayat. Lillahi ma'fis. Sampai tiga ayat terakhir. Itu sahabat Nabi. Dalam kitab Ar-Ruh. Itu menunjukkan bacaan Quran. Sampai. Keempat. Kata Imam Nawawi. Wa'in khatimul Qur'an. Yang paling abdal dibacakan sekatam Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tidak sanggup Yasin? Quran. Gak sanggup? Hatinya Quran Yasin. Gak sanggup? Umul Qur'an. Itulah tadi yang kita baca. Quran. Gak sanggup? Yasin. Gak sanggup? Umul Qur'an Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup? Mati aja lah. Sudah empat dalil saya kemukakan. Gak juga percaya sama saya. Saya gak maksa. Bapak ibu yang mengatakan bacaan Quran tidak sampai. Tolong saya minta nama lengkapnya. Nanti kalau mati saya kirim. Kalau gak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kita gak bisa maksakan orang lain. Ini masalah alam ghoid. Ini masalah alam barzah. Kita hanya bisa ikut dalil. Amin. Amin. Amin.